Kedatangan Capres nomor urut 02 ini langsung disambut masa pendukung yang telah menunggu di lapangan umum Karangpule Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam kampanye ini, Capres 02 meminta restu kepada kaum ibu yang hadir agar dirinya didoakan untuk dapat menjadi pemenang yang amanah. Dalam orasi politiknya, Prabowo juga menyatakan rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi. Saya melihat, merasakan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi. Elit yang di Jakarta itu, dia duduk tiap sore, dia bikin rencana bagaimana kita menyipu rakyat besok. Betul.